Penanganan kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo semakin menemui titik terang. Setelah memeriksa 25 anggota Polri yang dianggap tak profesional, kini kepolisian menahan Irjen Verdi di tempat khusus. Ia ditahan diduga melanggar kode etik, hal ini disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, dalam konferensi pers pada Sabtu, 6 Agustus 2022, malam. Menurut hasil pemeriksaan Inspektorat khusus, Irsus, Irjen Verdi Sambo dinyatakan tidak bersikap profesional. Ketidak profesionalan tersebut terkait penanganan tempat kejadian perkara, TKB tewasnya Brigadir J. Pengawasan pemeriksaan khusus terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas. Oleh karena itu, Irjen Verdi langsung dibawa ke Mako Brimob ditempatkan di ruangan khusus. Irsus atau Irsus, Inspektorat khusus, terkait penyakit masalah periswa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diruga melakukan pelanggaran yang terkait penyakit masalah ketidak profesional di dalam olah TKB. Oleh karena, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korblimobori. Ini masih berproses, rekan-rekan. Sekali ini masih berproses. Mami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan, kalau Irsus fokusnya menyakit masalah pelanggaran kode etik. Kalau timsus, kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada, setilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat khusus maupun Irsus, nanti akan bisa mengalirkan. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait proses ini akan dibuka secara terang beneran. Dengan proses pembuktian secara ilmiah, karena dua konsekuensi, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara jurdis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat dikesidangan. Dalam keterangannya tersebut, Deddy juga membantah soal kabar Ferdi Sambo telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Menurut Deddy, pihaknya menahan Ferdi Sambo dalam konteks pemeriksaan.